So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Kali Review Gadget akan melakukan sebuah unboxing dan review sebuah headphone dari Elysium Signature Hyperbuzz 2 Jadi ini adalah produk headphone keluaran dari Elysium yang merupakan satu grup dari Sony Gear Dan harganya itu dijual sekitar Rp. 500-600 ribuan Dan kalau misalnya kalian memang tertarik untuk beli produk ini Silahkan juga cek link di deskripsi video Nanti saya akan taruh link pembeliannya Dan kita akan lakukan unboxing saja Kita akan lihat untuk produk ini seperti apa kualitas audionya Kemudian seperti apa kualitas mikrofonnya Karena disini ada mikrofonnya Jadi kalian bisa juga gunakan untuk telepon mungkin Tapi kita akan coba di video kali ini Jadi kita akan bahas untuk kualitas audio seperti apa Kualitas mikrofonnya seperti apa Dan apakah worth it gak sih kalian keluar uang segini untuk beli sebuah headphone Dan kita lihat saja Jadi langsung saja kita lakukan unboxing dan reviewnya guys So oke guys ini dia adalah Elysium Signature Hyperbuzz 2 Jadi ini adalah headphone yang punya kelebihan di sisi desainnya Terus kemudian dia juga disini kalau kita bilang Signature Hyperbuzz Berarti kita boleh berasumsi bahwa ini bassnya bagus Tapi ini adalah asumsi awal Karena kita harus coba terlebih dahulu kualitasnya seperti apa Dia bilang Over ear Jadi tipenya over ear headphone Kemudian powerful bass HD audio With audio line Jadi ini kalian bisa pakai audio line Kalau misalnya kalian gak mau pakai bluetooth Di sebelah kanan ini tulisannya Signature Hyperbuzz 2 Di bagian belakang disini ada tulisannya bluetooth versi 5 Terus dynamic drivernya 50mm Terus kemudian bla 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 Ini kalian bisa lihat sendiri seperti ini Orang lebih modalnya seperti ini Kita sambil unboxing ya guys Jadi kita sambil lihat apa saja kelengkapan dari dusnya Ini masih baru Jadi kita sambil buka Kita ingin tahu sih Sebenarnya headphone dengan harga segini itu Apakah kualitasnya sebagus itu Dengan klaimnya dia Yang hyperbuzz banget Nah kita Eh sorry guys Saya tadi kelupa di sebelah sininya ada Yang harusnya potong Jadi sebelah sini kita buka Terus disini Kita tutup terlebih dahulu Terus disini ada kartu garansinya Jadi ini adalah grupnya Sonic Gear juga Jadi ini satu grup sama Sonic Gear Kalau misalnya kalian tertarik juga Kalian bisa lihat di deskripsi video Untuk link pembeliannya ya guys Jadi ini isi kotaknya Wow Banyak juga ya Kita dapat apa saja ini Ini kita dapat Sebentar saya buka terlebih dahulu Kita dapat Disini kita dapat Kabel Untuk 3,5 atau 3,5 Jadi untuk Kalau misalnya kalian mau langsung Masukin ke smartphone kalian Atau ke komputer kalian Yang gak punya bluetooth Nah kalian bisa Terus chargingnya masih pakai micro USB Jadi saya taruh terlebih dahulu Terus disini Ada headphone nya Kita menginginkan terlebih dahulu Terus disini Gak ada apa-apanya lagi ya Oh ya disini ada Manual User manual nya Satu kertas doang ya Simple banget ya Jadi disini ada volume up Volume down Aks input Ada microphone nya guys Jadi disini Sorry agak gelap Agak terang ya Disini ada microphone nya Terusannya Kita juga berarti nanti bisa coba Untuk kualitas microphone nya seperti apa Kita menginginkan terlebih dahulu Kotak nya guys So oke guys Ini dia adalah headphone nya Kalau misalnya kalian bisa perhatikan disini Model nya seperti ini Dan ini Dia bisa di rotate seperti ini Ini enak banget guys Jadi kalau misalnya kalian butuh Dengerin satu telinga Kalian mungkin nge DJ Atau apa Atau misalnya kalian dengerin lagu Cuma satu doang Itu bisa banget ini Terus Untuk ininya Ini bisa ditarik Ini bisa ditarik Ini Spon nya enak banget guys Ini empuk nya Empuk 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 nya itu enak Dan ini Kayaknya kualitas bahan nya itu Bagus banget sih guys Untuk harganya sekitar 500 ribuan ya Itu 500-900 ribu Ini oke banget guys Untuk bahan nya Terus Di sebelah sini Ini memang masih plastik Terus Disini Ini Ini besi Eh bukan besi sih Aluminium ya kayaknya Terus Disini juga Ininya enak Empuk Nanti saya akan coba Untuk tunjukkan kepada kalian Fitting nya seperti apa Terus Disini bagian bawah Itu ada Charging micro usb Terus ada Line in Terus disini ada Lombol power Volume plus Volume minus ya guys Kurang lebih seperti itu Kita akan coba Untuk Masukin Untuk dengerin lagu Terus kemudian kita Untuk tes gaming nya Terus kita juga coba Untuk microphone nya Seperti apa ya guys Oh iya guys Saya tadi hampir Kelupaan Untuk Kita coba Nyalakan terlebih dahulu Ini power nya Dia begitu nyala Dia ada LED nya disini Kita akan coba Untuk pairing ke HP saya Sebentar ya guys Ini kita coba Cari terlebih dahulu Untuk Bluetooth nya dari Elysium Signature Hyperbus ini Kita tunggu terlebih dahulu Karena ini masih belum muncul Tunggu sebentar ya guys Nah ini tulisannya Elysium Hyperbus 2 Kita konekin terlebih dahulu guys Sudah konek Kita coba ya guys Untuk Fitting nya seperti apa Terus untuk Suaranya seperti apa ya guys So oke guys Ini dia adalah Elysium Signature Hyperbus 2 Jadi ketika saya pakai Untuk fitting nya sendiri Itu Enak banget Jadi ini Pas banget Di over ear Jadi bener-bener over ear Sebelah kiri saya Seperti ini kurang lebih Untuk Pemakaiannya Sebelah kanannya Kurang lebih seperti ini Terus untuk Fitting nya itu Sangat nyaman Karena busanya itu Oke banget guys Jadi Busa dari headphone nya Ini itu nyaman Dan Apa namanya Untuk fitting nya sendiri Oke Jadi kalau misalnya Kalau telinga kalian Agar besar Kayak saya Juga gak ada masalah Dan untuk fitting nya Kurang lebih seperti ini Kalau misalnya kalian lihat Ini kurang lebih tampilan Ketika tampak dari depannya Seperti ini Tampak dari kirinya Seperti ini Tampak dari kanannya Seperti ini ya Kurang lebih seperti ini guys Untuk tampilannya Kita akan coba Untuk dengarkan lagu Kita akan coba Untuk main game Kita akan Coba untuk Keseluruhan Performancenya Seperti apa Dan supaya kita Tahu gambarannya Apakah headphone ini Worth it atau tidak Si guys Oke Kita coba terlebih dahulu ya guys So oke guys Ini adalah uji coba Mikrofon dari headphone Elysium Hyperbass 2 ini Jadi ini kita akan coba Kualitas audionya Seperti apa Kualitas mikrofonnya Seperti apa Dan kalian bisa Terus bapetkan Juga komentar Untuk kualitas Mikrofonnya Dari headphone ini Dan Apakah oke atau tidak Sih Kalau bisa kita gunakan Untuk misalnya Video call Atau mungkin Kita gunakan Untuk teleponan Dengan menggunakan headphone ini Kita lagi dengerin lagu Kita lagi ngelakuin sesuatu Pake headphone ini Terus tiba-tiba Ada telepon masuk Dan kita Mau ngobrol Pake headphone ini Apakah oke atau tidak Nah Silahkan terus Beri kalian di kolom komentar Mengenai kualitas Uji microphone Dari headphone Elysium Signature Hyperbass 2 ini So oke guys Thank you sudah nonton video ini Menurut kalian Bagaimana kualitas Dari headphone ini Apakah oke Atau tidak oke Nah Setelah saya uji coba Menggunakan headphone ini Untuk dengerin lagu Kemudian juga Untuk main game Kemudian Tadi kita sudah dengarkan Tes mikrofonnya Seperti apa Kalau menurut gadget Untuk di harganya Sekitar 500 ribuan Ini headphone termasuk Worth it guys Jadi Dengan harga segitu Kita dapat kualitas suara Yang menurut saya Itu balance Dan bassnya memang berasa Tapi memang Mungkin Kalau misalnya kalian Denger kata Hyperbass Ekspektasi kalian Itu akan Bassnya kuat banget Yang sampai nge-punch banget Nah Mungkin itu Ekspektasi kalian Harus kalian turunin sedikit Karena menurut saya Ini bassnya itu Sudah enak Dan sudah oke Cuma memang Tidak se Apa ya Sepans itu Karena memang Dia lebih Ke balance Suaranya Lebih dapat Untuk kualitas detail-detail audionya Terus untuk Bassnya sendiri sih Terasa Jadi cukup berasa Tapi memang Tidak Apa ya Ketika kita denger Istilah Judul Atau misalnya Nama sebuah produk Itu udah Hyper Berarti sesuatu yang Sangat Lebih Dan lebih-lebih banget Jadi Hyperbass Kalau menurut saya sih Ini Lebih Lebih Dibilang Oke Bassnya Karena Bassnya memang mantep Bassnya saya akui Saya akui Memang bagus Dan memang Itu bass yang Karakter bass Yang memang menurut saya sih Oke Itu adalah kualitas audio Yang saya rasakan Ketika saya gunakan Headphone ini Untuk dengerin lagu Tadi udah saya coba Lagunya Linkin Park Lagunya Raysha Kemudian lagunya Blackpink Itu oke banget Dan detailnya cukup Dapat banget Dan Menurut saya Ini headphone oke Kemudian dari sisi Gaming Memang ada delay Tapi Delaynya itu Masih oke Tadi saya coba Mainkan pake game Genshin Impact Dan Masih ada ketika Masih ada delay Ketika dia Ngelarin attacknya Itu masih ada delay Delaynya sedikit Tapi kalau menurut saya Sepribadi Sebenarnya Delaynya itu Masih bisa diakali Kalau misalnya Kalian mau pake Kabel aux input Jadi disini ada Kabelnya Kalian bisa masukkan Ke hp kalian Atau misalnya Ke smartphone kalian Itu maka Nggak akan ada delay Karena sudah menggunakan Kabel aux input Terus untuk Kualitas microphone Sendiri Surprisingly Ternyata Bagus banget Jadi Untuk headphone ini Bisa banget Dipake untuk kalian Video call Conference call Kalian bisa pake ini Dan kalau misalnya Kalian terima telepon pun Suara microphone Termasuk oke Dan maksudnya Cukup nyaman Untuk saya tadi Coba dengarkan lagi Untuk kualitas rekamannya Seperti apa Dan menurut saya sih Oke banget Silahkan Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Mengenai headphone ini Apakah sudah Sesuai ekspektasi kalian Atau mungkin Kalau misalnya Kalian bingung Kalian mau tanya-tanya lagi Silahkan juga Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa Di like video ini Jangan lupa Kalau misalnya kalian suka Di like aja Dislike aja Kalau kalian suka Terus Follow social media review gadget Dan kalau misalnya Kalian tertarik beli produk ini Silahkan cek Link di deskripsi video ya guys Oke guys Thank you so much for watching video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye